Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa Tribunis yang berbahagia Dalam kesempatan ini kami akan Menyampaikan beberapa amal sunnah Yang harus kita kerjakan Di bulan Ramadan Banyak sekali amal Yang Allah lipat gandakan Pahalanya Tapi amal-amal yang ini yang harus Kita perhatikan Dan senantiasa bisa dilaksanakan Di kala kita sedang menjalankan Puasa di bulan Ramadan Yang pertama Amal sunnah yaitu kita harus Menyegerakkan buka Karena buka termasuk kebahagiaan Yang Allah berikan Untuk kita semua di bulan Ramadan Yang kedua Kita harus memperbanyak membaca Al-Quran Karena di bulan ini Syahrul Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Sebagai mujizat agungnya Rasulullah SAW Di bulan Ramadan Yang ketiga Kita juga harus memperbanyak sedekah Memberi fakir miskin Anak-anak yatim Untuk sekedar takjil dan buka puasa Karena seseorang yang memberi sedekah Untuk berbuka puasa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan melipat gandakan puasanya Dan puasa yang diberi kita sedekah Akan Allah subhanahu wa ta'ala Gandakan dan diberikan kepada kita Tanpa dikurangi sedikitpun Yang terakhir Amal sunnah yang harus kita laksanakan Di bulan Ramadan ini adalah Kita harus tetap melaksanakan sahur Karena sahur adalah rahmah Karena sahur adalah Ibadah Yang memang Rasulullah SAW Setiap menjalankan puasa Pasti biol Melaksanakan Ibadah sahur Sekian Semoga sedikitnya bisa bermanfaat Untuk kita semua Wallahu'l mu'afiq ilaq wa mit'arik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh